hai oke sahabat berjumpa lagi dengan saya datuk prastoy production kali ini kita berbagi pengalaman yaitu tipisap Alexander lainnya seperti ini tipisahabat kalau tadi penyakitnya yaitu ditekan dihidupkan dia cuma nyala hijau sebentar dan langsung standby ini di lampu lednya ini sudah bagus sahabat karena ini proteknya saya buka ternyata setelah saya buka protek ternyata tidak ada masalah biasanya kalau dibuka protek nanti akan ketemu tuh ada penyakit atau kabar gari atau segala macam jadi dibuka saja dulu proteknya setelah dibuka protek baru akan ketahuan penyakitnya kalau seandainya dibuka tidak ada penyakit ya sudah saja saya ini seperti itu ini protek sudah saya buka nah proteknya sahabat ini yang saya buka jadi supaya ini bagian abl jalur abl ya sahabat cek nah ini disini ini kalau yang punya yang jenis mesinnya seperti ini nah ini dia ini 29 sahabat 29 in nah seperti ini mesinnya ini penggunakan IC nah kalau bentuk kalau sahabat menemukan bentuk mesin seperti ini yaitu proteknya disini sahabat nah aduh bentar sahabat ya gambarnya kurang pas nah pokoknya bagian abl nah ini sahabat nih ini ada dioda di sini nah ini saya buka ah yang ini nih ini kan jalur abl nih sahabat nih itu saya buka ah nanti biar jelas lagi yang ini kesini kan abl pokoknya dari jalur abl terus nanti ada transistor kecil-kecil transistor chip ya di chip tuh itu yang saya yang saya cabut bukan diganti saya cabut jadi proteknya maka sehingga dia hidup nggak mati-mati tuh sebetulnya kalau dia ada penyakit ada penyakit yang memang patah seperti misal vertikal segala macam disitu ketahuan nanti ada penyakit apa karena ini tidak ada penyakit jadi sehingga setelah saya buka eh proteknya pun atau tetap aja bagus ya sudah tidak saya perbaiki dan saya pun sampai sekarang tidak tahu penyebabnya apa kok bisa protek lagi protek lagi nah demikian dulu sahabat mudah-mudahan saja bisa bermanfaat dan bisa menjadikan rezeki ya buat kita semua dan kalau sahabat berkenan sedikiranya untuk menyaksikan video-video saya selanjutnya silahkan sahabat segera aja siapa tahu nanti saya bisa berbagi lagi pengalaman oke sahabat sampai disini dulu video saya mudah-mudahan bermanfaat dan bisa ketemu lagi di lain waktu dan penyakit yang berbeda terima kasih selamat menikmati